Oh iya, tadi ketinggalan. Saya mau kasih jurus rahasia orang Taiwan atau China nih. Nih, orang China punya jurus rahasia dengan UG Phone. Jadi, Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di konten ini saya mau perkenalkan kalian itu UG Phone. UG Phone ini ibarat kalian pinjem handphone di tempat lain. Kalian pinjem handphone di tempat lain. Dan meski kalian HPnya udah mati, internet kalian mati, listrik kalian mati. Game-nya itu masih jalan meski kalian putus semua koneksi dan juga internetnya. Dan kalian itu bisa kontrol dari jarak jauh. Nah, jadi ini bagus banget buat dibeli karena kalian bisa ngelawan internet DC. Misalnya kalian lagi auto-auto pake Nikros, auto-auto main Ragnarok Origin, atau game-game yang lainnya. Saat internetnya DC, saat listriknya mati, saat mati lampu, saat kabelnya digigit tikus, itu kalian bakal tetap jalan. Dan juga, jadinya misalnya kalian orang kerja ataupun orang yang ingin main game lain, komputernya bisa kalian pake untuk hal yang lain. Dan tetap jalan secara ringan, meskipun speknya cuma pas-pasan. Nah, keunggulannya salah satunya adalah kalian bisa bener-bener main multiple. Seberapa kalian beli berapa device-nya. Kalian bisa beli 4, 5, 6, itu semuanya kalian bisa pake. Semuanya. Gambarnya itu bagus banget guys. Ini kalau kalian bisa lihat ya. Pertama, punya saya tuh. Ini saya taruh di high. Bener-bener high banget. Dan gambarnya masih bagus guys. Beda sama yang lain-lain. UG Phone ini. Masih lancar, masih bagus. Dan kalau misalnya saya tutup, saya tutup dulu nih ya. Saya tutup aja nih. Saya tutup aja. Oke. Iya, itu masih jalan. Dan kita bisa cek dari tempat-tempat lain. Seperti dari handphone kalian, atau juga browser. Oke, sebelum sampai situ. Ini menarik banget kan. Tapi sebelum kita cek lagi, dia masih jalan apa enggak. Karena saya udah close nih ya. Buat buktiin masih jalan apa enggaknya. Saya bakal kasih tau ke kalian gimana caranya untuk pertama kalinya. Kalian ikutan punya JV Phone ini. Pertama itu kalian masuk ke tinyurl.com. Slash UG di Tusi. Nah, disini kalian bisa gabung dan juga bekerja sama sama saya dan di Tusi. Kalau kalian daftar disini, kalian bakal dapet diamond untuk menambah durasi dari UG Phone ini secara gratis. Bayarnya gampang. Bayarnya tuh gampang banget. Kalian bisa langsung ke Tusi. Seperti intro di awal. Ataupun kalian... Oke, lo soalnya. Sekarang saya langsung share gimana caranya kalian daftar UG Phone. Buat main 24 jam tanpa nyalain PC, tanpa bayar listrik. Pertama kalian masuk ke tinyurl.com. Dan juga di Tusi. Pertama, melalui kode saya biar kalian bisa dapet diamond untuk isi harian dengan gratis. Dan UG Phone ini kalian bisa dapet ribuan diamond dan juga ratusan ribu rupiah perhari di Nikros dengan cara Ipad. Terus 24 jam. Cara beli UG Phone dengan murah. Langsung ke B2C.com. Di UG Phone. Pilih login-nya. Pilih yang kalian mau beli. Yang lebih bagus, lebih baik. Habis itu durasinya. Dan juga game WhatsApp harian. Setelah kalian bayar, nanti langsung bakal dikontak sama admin dari UG Phone. Saya sangat recommended karena sudah bertahun-tahun ini. UG Phone ini dulu rajanya Genshin. Saya kenal sama owner-nya, udah lama banget. Kalau ada apa-apa langsung, langsung lihat saya aja. Lalu ngomong sama saya di live stream, kita ngobrolin secara orang dalam. Langsung beli aja. Yang bisa saya kasih lihat di sini, kalian masuk ke D2C. Pertama kalian daftar dulu ya. Setelah daftar, kalian masuk ke D2C. Lalu pilih di bagian UG Phone. Nih, UG Phone Cloud Phone Login. Nanti kalian tinggal pesan, masukin login kalian. Dan kasih WhatsApp. Lalu admin-adminnya langsung bakal kontak kalian dan ngubungin. Oh, selain itu, kalian juga bisa beli langsung. Kalau kalian mau beli langsung, bisa di sini nih. Kalian tinggal pilih buy. Dan kalau beli langsung, ada SVIP. Nah, ini superior version ini. Core-nya 8 core. 16GB dan 200GB. Android 10. Yaitu support, microse, dan juga lancar banget microse-nya. Mirror 4-nya juga. Ini ada GVIP yang saya pakai. GVIP itu 4 core. Support yang buatang narrow origin juga. Dan juga nightrose. Dan ada UVIP yang paling murah. Tapi dia 3G 3 core. Oke, kita sekarang lanjut. Gimana caranya kalian download game-nya ya. Download game-nya itu, ini saya bakal contohin. Di Cloud Phone 3 ini masih bersih. Kita tinggal buka Cloud Phone-nya. Buka di bagian game center. Terus kalian tulis nama game yang kalian mau install. Nightrose. Kita tinggal download. Kita tinggal download dan dia cepat download-nya. Karena speed-nya itu bukan memakai internet kita aja. Tapi internet mereka. Bener-bener kayak minjem handphone guys. Mantap banget dah. Speed-nya apalagi kalau kalian pakai SVIP. Nah, sekarang kembali lagi. Fitur yang paling bagusnya itu adalah kita bisa monitor. Dari website ataupun juga dari handphone. Oke, kita buka dari handphone dulu ya. Ini direkomendasi juga sama banyak banget. Kreator-kreator lain. Saya mau kasih tunjuk ya. Ini kreator-kreator lain. Oh iya, saya bisa tunjukin yang dari hape nih. Dari kreator-kreator lain di sini. Nah, mereka menggunakan hape nih. Contohnya ada Almeray. Almeray ini, kita subscribe dulu ya. Kita like dulu. Almeray ini dia pakai hape. Dia main game, tuh. Dragones Mobile. Dan kalian bisa lihat. Lancar. Dan soal user interface-nya mirip-mirip juga. Sama kayak di PC. Misalnya, tuh. Ini dia di hape, tuh. Dia di hape. Selain kasih lihat. Nah, selain saat dia pakai hape ini. Kita juga bisa lihat. Selain Almeray, ya. Ini, dengarkan aja kata-kata dia. Di bawah sini, simpel banget, teman-teman. Pasti udah pada bisa sendirilah ya. Nah, di sini ada ID dan juga lain-lainnya. Di sini ada kelihatan daemon yang kalian miliki, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Balik ke PC aja ya. Biar lebih mudah, teman-teman. Selain dari Almeray juga. Ini ada Gama Gaming. Nah, Gama Gaming ini juga keren banget. Dia kan sering banget ngasih game-game cuan. Dia juga rekomen si UG Phone ini. Kalian bisa lihat. Dia bermain SEAL Mobile waktu itu. Kalian bisa lihat. Bisa dengerin di view-nya ya. Yang bagus banget dari dia. Bener-bener semut parah sih. Gila. Gila. Lancar banget coy. Dan juga. Aku juga kan udah ngatur ya. Ngatur beberapa karakterku di device lainnya. Jadi, kalau seandainya kalian mau ganti device ya. Mau lihat karakter kalian tuh masih hunting apa enggak. Kalian tinggal klik aja menu gambarnya Wifi kayak gini. Kita klik di sini. Di sini ada banyak pilihannya. Mulai dari kayak resolusi 720p high quality. 720p 576p. Dan di sini ada juga namanya itu change device. Direkomendasi juga sama gaming-gaming. Dan ada lagi kalau kalian mau lihat yang lagi main iCross di PC. Nah, Azo juga. Azo juga rekomen sekali UG Phone ini. Bisa dikasih lihat dia sampai main langsung 3 langsung. iCross-nya. Dia main dari awal nih. Bikin tuyul-tuyul kayak gitulah. Contoh sederhana untuk UG Phone buat kalian yang main tuh kayak simpelnya kayak gini. Ini enggak bisa boting. Kalau bilang, Nah bang itu tukannya kan bot bukan. Ini tuh harus gerakin manual. Kalau kalian dieminya enggak bisa. Itu cuma bisa buat kalian monitoring misalnya kalian lagi kerja dan lain-lain. Nah, sekarang kita langsung ke fitur paling menariknya nih guys. Jadi kan seperti saya bilang tadi, ini kita bisa matiin. Kita bisa matiin, kita tutup semuanya. Saya udah ada buka 2. Kita kasih lihat dulu. Nah, ini salah satunya. Ini tuyul. Ini tuyul dia ngebuff ya guys. Dia fungsinya saya taruh sini ngebuff. Dia memberikan heal kita biar cepat. Biar bakal lebih cepat keluarnya. Dan ini yang tadi, karakter utama saya nih. Yang udah saya matiin cloud phone-nya. Apakah dia masih ngehan? Masih. Itu bisa juga lihat di tuyul tadi kan. Dia masih lanjut ngehan terus. Nah, sekarang fitur yang paling menarik banget. Yang menurut saya benar-benar rekomen buat kalian pakai UG Phone ini adalah. Kalau kalian tutup semuapun, kalian bisa monitor. Kalau kalian kantoran, kalau kalian lagi di luar rumah. Kalau kalian lagi pingin jalan-jalan. Atau kalian lagi ke luar negeri apa gimana-gimana. Kalian bisa close semuanya. Bahkan yang di PC pun kalian close. Bahkan UG Phone-nya. UG Phone aplikasinya kalian close. Nah, kalian buka di website-nya langsung. Jangan lupa daftar dulu yang tadi ya. Tetap kalian harus daftar dulu di tinyurl.com.ugd2c. Nah, di sini. Di website-nya. Bentar ya. Koneksinya agak rada-rada. Kalian bisa monitor semua yang kalian lagi buka. Kalian bisa monitor game-game yang kalian tadi udah buka. Bahkan yang lagi install. Ini mungkin ngelak gara-gara saya lagi install Necrosis. Dan dia benar-benar up to date guys. Jadi kalau kalian pingin ngintip doang. Atau nggak ada. Nggak sempat ada waktu buat nge-check. Ini bisa di restart juga ya. Kalian bisa lihat di luarnya itu dia udah keluar. Gambarnya lagi ngapain tuh. Bisa kelihatan. Oh, masih jalan. Oh, masih nge-hunt. Ini kan ada nomor-nomornya tuh. Ada damage-dameg. Jadi kalau kita lihat langsung juga bisa. Tinggal di klik. Dan kita ngelihat seperti CCTV guys. Jalan dan dia tetap lancar. Guys. Dan hebatnya kalian tetap bisa kendaliin. Mantap kan? Masih bisa dikendaliin guys. Yang lemahnya cuman agak gambarnya kurang bagus. Dibanding aplikasi ataupun kalau di handphone kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ini terutama kalau kalian main Necrosis ya. Ini saya sudah install. Kalian bisa lihat. Kita lanjut ke installasi Necrosisnya. Sorry. Tadi saya sudah close. Oke, kita lanjut ke installasi Necrosisnya. Nanti kalau misalnya kalian sudah bisa main Necrosis dan buka 24 jam auto-auto. Itu nggak bakal DC guys. Nggak bakal DC kayak kalau kalian di PC. Misalnya internet kalian mati. Misalnya listrik kalian mati dan lain-lain bakal DC. Ini bener-bener DC kalau ada bug aja. Kalau ada masalah dia baru DC. Tapi hampir nggak mungkin. Kalian mengalami yang namanya putus-putus karena keadaan-keadaan yang biasanya terjadi kalau kita nyalain sendiri di PC. Oke. Mungkin gitu aja saya ingatkan lagi. Kalian bisa dapat harga jauh lebih murah kalau kalian top up-nya. Kalau kalian isinya di D2C. Yang penting kalian harus daftar ya. Pakai kode D2C di dalam gamenya. Kalian bisa pakai kode D2C. Nanti pas baru masuk itu kalian pakai kode referral D2C. Ataupun juga kalian bisa langsung klik tinyurl.com. Dan beli di sini. Ini harganya jauh lebih murah daripada kalian beli langsung di dalam aplikasinya. Oke. Buat kalian yang ingin diamond gratis. Kalian lupa daftar terus ada syarat berikutnya adalah kalian follow Facebook dari UG Phone dan juga official accountnya UG Phone. Dan ya sekian aja dari saya. Dan kalau misalnya kalian bisa dan benar-benar optimal pakainya. Apalagi dipakai ke Nikros. Saya jamin kalian bisa dapat lebih dari UMR. Bahkan 2 kali UMR setiap bulannya. Dengan UG Phone ini. Saya doakan semoga berkas. Semoga lancar. Semoga cuan. Semoga have fun juga. Happy. Apalagi seperti yang saya bilang tadi. Saya misalnya punya buffer. Di sini kan saya ada punya buffer kan. Ada buffer tuyul. Main game apapun ya. Kayak game Ragnarok Origin yang saya buka di Cloud Phone 2 ini. Saya tinggal buka dan saya close. Dan dia bakal selamanya di situ. Kalian bisa bantuin orang-orang. Bahkan bukan karakter kalian aja. Tapi karakter orang-orang yang mau ngehand di tempat tersebut. Kalian bisa biarin tuyul kalian selamanya di situ. Ngebantuin orang-orang. Sampai kira-kira durasi dari Cloud Phone-nya habis. Atau ada bug yang bikin kalian. Kalian aplikasinya mati. Yang dari saya. Semoga bantu. Semoga. Jangan lupa pakai kode D2C. Untuk daftar UG Phone. Tinyurl.com. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye. Oh ya tadi ketinggalan. Saya mau kasih jurus rahasia orang Taiwan atau China nih. Nih orang China punya jurus rahasia dengan UG Phone. Jadi mereka itu bareng-bareng punya beberapa karakter tuyul yang ditaruh di tempat daily guys. Jadi misalnya kalian udah tau daily-nya apa-apa aja. Sering dimana-mana aja. Mereka itu semua punya UG Phone yang dibuka buat tuyul-tuyul tersebut. Ditaruh di tempat daily dan partinya selalu open. Dan jadinya saat kalian butuh daily tinggal kalian masuk aja ke dalam partinya. Jadi ini jurus rahasianya nanti saya bakal taruh di thumbnail juga. Jadi salah satu jurus rahasia para orang Taiwan itu kalau misalnya bikin karakter baru mereka cepat. Dan juga misalnya kalian daily. Kerjainnya cepat juga karena hal itu. Mereka punya di setiap beberapa tempat daily. Misalnya daily yang level 40, 41. Itu mereka taruh beberapa karakter yang dibuka di UG Phone. Dan memang mereka terus-menerus ngehand di situ kalian farming. Sambil ngebuka slot party untuk orang-orang yang mau ikut daily. Sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing. Itu jurus rahasianya. Kalau kalian main team apalagi kalian masing-masing punya UG Phone extra. Yang mungkin kadang-kadang nggak dipakai. Kalian pakai buat bantu daily. Itu ngebut banget sambil farming tuyul-tuyul. Yang mungkin nantinya setelah 45 bisa kalian jadiin uang. Oke sekian konten dari saya. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.